Oke, jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos. Kali ini Kartos mau unboxing dan review. Di sini sudah ada, ini dia, mainan ya, diecast dari brand Apollo nih, teman-teman ya. Nah, ini dia. Di sini ada dua diecast, teman-teman ya. Ini adalah casting mobil dari 2018 Suzuki Jimny. Sama ada casting mobil dari Toyota Alphard. Wow, keren banget nih. Mantep banget mainan diecast-nya ya. Dari Apollo ini, teman-teman ya. Langsung aja, Kartos bakal unboxing dan review ya. Dan kasih lihat juga untuk detail kedua casting mobil ini. Langsung aja, oke. Oke, sudah langsung aja. Ini dia yang pertama yang bakal kartos unboxing dan review. Di sini ada, ini dia, casting mobil dari Toyota Alphard. Ini adalah mainan diecast ya, teman-teman. Dari Apollo, brand Apollo ini ya. Dan seperti ini ya, untuk detailing box-nya tuh ya. Nah, ini dia. Di sini ada logo MSZ ya. Seperti ini. Terus di sini ada nama casting mobilnya ya. Toyota Alphard. Ini untuk skalanya tuh 1 banding 42 ya. Untuk casting mobil ini ya. Dan ini dia. Di sini ada logo Apollo-nya ya. Dan di sini juga ada keterangan juga. Untuk pintunya tuh bisa terbuka dan dia bisa pullback car gitu. Nanti bisa dimainkan juga, teman-teman ya. Dan seperti ini ya. Tuh, untuk detailing box-nya. Seperti ini. Ini detailing di bagian sisi sampingnya. Ada logo dari Apollo-nya. Dan oke, seperti ini ya. Dan langsung aja kartus bakal unboxing ya dari box-nya. Dan kasih lihat untuk detailing-nya. Oke, let's go. Nah, ini dia box-nya seperti ini. Kita buka dari samping. Dan tinggal kita keluarkan aja seperti ini. Dan ini dia. Untuk detail dari ya, diecast Apollo dengan casting mobil. Toyota Alphard. Ini untuk skalanya itu tadi 1 banding 42. Dan seperti ini ya. Untuk detailing di bagian dalam box-nya itu. Ada box-nya lagi seperti ini ya. Tuh. Nah, keren banget nih. Mantap banget ya. Oke, langsung aja kita buka dulu. Di bawah sini tuh ada bautnya lagi. Baut penguncinya gitu di bagian detailing box ininya. Oke, ini udah kartus buka ya. Nah, ini dia ada penguncinya lagi di bagian bawahnya tuh. Ada bautnya seperti ini. Dan udah kartus buka. Oke. Dahlah Sojek. Ini dia untuk detail dari ya. Toyota Alphard nih. Wuh, keren banget nih. Mantap banget ya. Wow. Seperti ini ya untuk detail-detailnya tuh ya. Nah, ini dia untuk detailing di bagian sisi sampingnya ya. Seperti ini tuh ya. Ini detailing velg-nya seperti ini. Dan ini detailing di bagian belakangnya tuh. Wuh, keren banget. Mantap banget nih ya. Di bagian belakangnya ada detailing lampunya juga seperti ini. Dan di sini ada logo dari Toyota. Dan di bagian sini ada detailing nama casting mobilnya nih ya. Alphard. Nah, ini bagian detailing kacanya pun seperti ini tuh. Cakep. Ada detail-detail seperti ini tuh ya. Wow. Keren banget. Mantap banget ya. Ini dia detailing di bagian bodi belakangnya seperti ini. Ini detailing di bagian sisi sampingnya lagi seperti ini. Nah, ini detailing di bagian velg-nya tuh. Tuh, cakep nih. Velg-nya tuh warnanya kurung seperti ini. Ini bahannya udah menggunakan bahan karet, teman-teman ya. Ini detailing biasanya seperti ini. Dan di detailing di bagian sisi sampingnya sini ada detailing spionnya juga seperti ini tuh ya. Dan ini detailing kaca di bagian sisi sampingnya tuh. Mantap ya. Ini di bagian atasnya ada sunroofnya gitu. Ada dua ya. Depan sama di bagian belakangnya. Tuh, keren banget. Mantap banget. Kita lanjut lagi untuk detailing di bagian depannya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia tuh. Ada detailing grill-nya di sini ya. Di bagian depannya ada logo Toyota. Dan ini ada detailing lampunya juga. Wow. Keren banget nih. Mantap banget. Ini dia detailing dari casting ya. Dekes Apollo Toyota Alphard. Dan yang keren banget ya untuk Dekes Apollo ini. Ini bisa dibuka, teman-teman, pintunya tuh. Ini casting Toyota Alphard-nya bisa dibuka pintunya seperti ini ya. Nah, tuh. Jadi kalian bisa lihat interior di bagian dalamnya ya. Dan bukan hanya satu pintu, tapi dua pintu ini ya. Di bagian depannya aja nih yang bisa kebuka tuh. Nah, jadi bisa terlihat interior di bagian dalamnya juga tuh. Ada setiap mobilnya tuh di bagian dalam ya. Wow. Keren banget nih. Mantap banget nih ya. Tuh, cakep nih ya. Dan bisa ditutup lagi seperti ini ya. Untuk di bagian pintu depannya aja nih ya. Yang bisa dibuka. Kalau di bagian belakangnya udah nggak bisa ya. Seperti ini. Oke. Nah, keren banget. Mantap banget. Dan ada lagi satu fiturnya itu. Dia bisa pull back. Jadi bisa dimainkan juga. Jadi tinggal kalian mundurkan aja mobilnya seperti ini. Set. Dan nanti bahannya bakal berputar seperti ini. Dan dia bisa jalan. Nah, tuh. Nah, tuh. Seru banget kan? Jadi bisa jadikan koleksi juga. Dan bisa juga untuk dimainkan. Nah, jadi ini dia untuk detailing dari casting Toyota Alphard. Wow. Keren banget nih. Mantap banget. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua ya, teman-teman. Yang kedua. Yang bakal kartu buka adalah ini dia. Ada day case dari Apollo lagi. Ini dengan casting mobil. Yaitu 2018 Suzuki Jimny. Tuh. Keren banget nih. Mantap banget. Dan seperti ini untuk detailing packaging boxnya ya. Tuh. Sama ya. Di bagian bawahnya sini ada detailing namanya. 2018 Suzuki Jimny. Dan untuk skala dari casting Suzuki Jimny ini tuh. 1 banding 32 ya. Di sini ya. Ada detailingnya tuh ya. Nah, ini dia. Di sini ada logo dari Apollo day case ya. Ini dia. Seperti ini keterang-keterangannya ya. Sama tadi ya. Boxnya. Detailing boxnya. Oke. Jadi kita langsung aja kartu buka dulu dari boxnya ya. Dan kasih lihat untuk detailnya. Oke. Oke. Langsung aja. Ini udah kartu unboxing. Dari boxnya. Langsung kita keluarkan dulu. Dan ini dia untuk ya. Day case ya. Apollo dengan casting mobil. 2018 Suzuki Jimny. Ini dengan warna bodi mobilnya tuh warna hijau. Teman-teman ya. Tuh. Ini warna yang paling banyak diminati ya. Untuk casting mobil dari Suzuki Jimny ini ya. Warna hijau ini nih. Wow. Keren banget nih. Mantep banget. Ini udah detailnya udah terlihat cakep banget nih. Mantep banget nih ya. Dan langsung aja kartu buka dulu. Di bagian baunya sini ya. Kita buka. Oke. Jadi langsung aja. Ini udah kartu buka tadi ya. Dari buat penguncinya. Dari kartu buka dari sini. Dari boxnya. Dan langsung aja kita bisa lihat untuk detailnya. Seperti ini. Nah. Ini dia. Wow. Keren banget nih. Mantep banget ya. Ini dia untuk detail dari casting ya. Dicast ya. Apollo ya. Dengan casting mobil 2018 Suzuki Jimny. Wow. Keren banget nih. Mantep banget. Ini dia untuk detail-detailnya seperti ini ya. Tuh. Langsung aja kartu saya akan bahas untuk detailnya ya. Ini dengan warna bodi mobilnya tuh warna hijau. Dan warna hijaunya ini menjadi salah satu warna yang paling favorit juga ya. Di casting ya. Suzuki Jimny ini teman-teman ya. Nah ini dia. Wow. Keren banget nih. Mantep banget. Oke. Kita lanjut lagi untuk detailing di bagian sisi sampingnya seperti ini ya. Detailingnya tuh. Detailing bagian pintunya seperti ini ya tuh ya. Wow. Keren banget. Mantep banget. Ini ada detailing spionnya juga. Di bagian sisi sampingnya seperti ini. Dan untuk detailing velgnya seperti ini tuh ya. Warnanya warna krum. Dan udah menggunakan bahan karet seperti ini. Dan di bagian atas velgnya tuh ada detailing seperti ini tuh ya. Tuh. Mantep banget nih ya. Ini dia di bagian detailing di bagian atasnya velgnya juga. Ini warna hitam seperti ini detailingnya tuh cakep banget. Mantep banget. Dan ini dia untuk detail detail velgnya sama bahannya tuh ya. Wow. Keren banget. Mantep banget. Oke. Kita lanjut lagi di detailing di bagian belakangnya. Ini dia teman-teman untuk detailing di bagian belakangnya tuh. Wih. Cakep nih teman-teman ya. Nah ini dia untuk detailing di bagian belakangnya tuh ada bahan serepnya lagi ya. Dan bahan serepnya ini udah menggunakan bahan karet juga ya. Tuh detailingnya cakep banget nih. Mantep banget. Dan ada detailing lampunya seperti ini tuh warna merah ya di bagian belakangnya tuh. Di bagian bumper bagian belakangnya pun detailnya cakep nih ya. Tuh mantep. Ini detailing di bagian belakangnya ini ada detailing kacanya juga. Seperti ini ya. Dan kita lanjut lagi di bagian detailing atasnya ini ya. Di bagian cup atasnya ini warna hitam seperti ini tuh ya. Wih. Keren banget nih. Mantep banget. Dan kita lanjut lagi di detailing di bagian depannya seperti ini. Oke. Ini dia detailing di bagian depannya ya. tuh detailnya cakep banget nih detailnya ini dia ada detailin lampunya juga ada detailin lampu ratingnya dan ini detailin grillnya di bagian depannya seperti ini dan di bagian bawah sini ada tulisan Jimny ya tuh ini detailin di bagian depannya tuh di bagian grillnya sama robembernya gitu ya wow keren banget nih mantep banget jadi tampilannya makin keren nih ya ini di bagian cup depannya seperti ini detailinnya dan ini ada wipernya gitu ya tuh detailin wipernya ya wih mantep banget nih ya dan langsung aja kita akan coba lagi ya untuk membuka pintunya soalnya untuk diecast Apollo ini ya tuh pintunya tuh bisa dibuka ya di bagian depannya sini jadi langsung aja kita buka set nah ini dia jadi sepertinya tuh detailinnya tuh wih mantep nih ya seperti ini untuk detailin pintunya saat dibuka ya tuh jadi bisa ditutup lagi seperti ini dan bisa dibuka lagi seperti ini dan bakal terlihat juga interior di bagian dalamnya tuh wih cakep banget nih ya mantep banget nih ada detailing kursinya di bagian depan sama di bagian belakangnya juga ada tuh terlihat tuh ya dan ini detailing di bagian depannya seperti ini tuh wih mantep banget nih ya oke dan bisa terbuka juga dua pintu ya di samping kanan dan kiri ya bisa dibuka dua-duanya ya wow keren banget mantep banget jadi pintunya tuh bisa dibuka tutup ya seperti ini ya untuk diecast dari Apollo ya nah dan bisa juga dimainkan seperti tadi ya bisa dinegurin seperti ini dan banyak bakar berputar ya jadi sistemnya itu pullback ya jadi bisa dinegurin dan dia bisa maju seperti ini sendiri bergerak ya wow seru banget nih mantep banget ya dan jadi seperti ini ya untuk detailing dari casting ya diecast Apollo dengan casting mobil 2018 Suzuki Jimny yang keren banget nih mantep banget oke teman-teman jadi seperti itu ya untuk unboxing dan review ya untuk mainan diecast ya Apollo ya dengan casting mobil disini ada dua Toyota Alphard sama ada casting 2018 Suzuki Jimny nih dan ini keren banget mantep banget terima kasih teman-teman yang udah nonton ini keren banget mantep banget jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share oke mantep teman-teman abadpronassic selamat menikmati